Hai cek tes 12 cek tes Hai balik lagi sama elis disini Oke kali ini gua bakalan buat tutorial cara setting PPSS PP gold ya seperti biasa sebelum kita lanjutin videonya gua minta kebaikan kalian untuk klik tombol subscribe nya agar gua bisa mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2022 ini aja oke dan ya ternyata untuk setting button di PPSP ini sangat mudah sekali Coy sampai-sampai gua cari tutorialnya di YouTube dan sepertinya banyak orang yang kesulitan juga untuk setting PPSP ini makanya gua buat tutorialnya siapa tahu berguna untuk kalian gitu Coy ya sebenarnya banyak tutorial itu tapi ya gue pengen bikin aja tutorialnya ya oke kita bakalan langsung aja ke tutorialnya ya mungkin ya cara setting PPSP ini kita bakalan setting dan kita bakalan setting di kontrol nah ternyata sangat gampang tapi kalau misalkan belum tahu ya rada sulit gitu aja ya Nah ternyata ada disini tuh edit touch control layout Nah sekalian juga gua bakalan kasih settingannya ke kalian settingan gua gua gitu ya Nah disini ada eh bentar kita back dulu Nah ada move race customize ini move ini untuk pindah ini race tuh untuk gede atau kecilnya gitu ya tapi ini rada sulit juga ya untuk menggede kecilkannya gitu ya oke kita bakalan setting aja move dulu ya disini gua bakalan pindahin untuk R nya itu di atas sama eee ininya ya apa namanya LR nya biar kita bisa main empat jari Coy nah kemungkinan disini gua bakalan gedein eh bentar dulu udah 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 kok malah mengecil Oh gue tau coy Jadi untuk ngegedein itu Dia digeser dari atas ke Eh dari bawah ke atas coy Untuk gedeinnya ya Nah kita bisa gedein seperti ini Nah mungkin gedenya gue bakalan jadiin kotak Seperti ini coy Jadi pas gue main tuh Tinggal pencet-pencet aja gitu ya Oke Seperti ini Eh ini rada sulit soalnya harusnya pake arah gitu ya Untuk move nya Nah terus sebelah sini Kita samain LR nya Nah ini untuk ini sebenernya gak begitu berguna banget Jadi gue bakalan kecilin aja Nah terus sip Lalu kita bakalan pindahin ke sini mungkin Misalnya bergunanya itu rada dikit sih Lebih kepakeannya itu analog ya Nah ini untuk analognya tinggal kita gedein Super besar coy Kenapa gue untuk analog nih pengen yang gede gitu coy Lebih enak kita ya Oke sip Eh salah Nah lalu kita bakalan Pindahin ini nih Untuk tombol segitiga kotak buletnya Kita bakalan gedein coy Eh kok kalo digedein Kita kecilin Segini Lalu kita dempetin Oke Oke nice Ih malah gedein Agak sulit loh settingannya Nah lalu kita coba pindahkan Kesini Mungkin Oke sip Ini udah gede banget ya Ini snap itu buat apa ya Oh ini nih nih Harus pake ini tadi ya Oke Karena udah ini gak usah lah Oke ini ada kostum miss Kayaknya gak usah kita setting Kita bakalan back aja Lalu kita bakalan back Kita bakalan back lagi Dan kita bakalan Coba nih coy Oke Gue bakalan coba Berarti mainnya Apa ini 4 jari Oke Sip Lalu kita restart Kita bakalan Lewat coy Soalnya tadi gue udah mainin ya Eits Nah Sip Kita bakalan coba nih Untuk LR nya Rada ini ya Apa namanya Kita coba Iniin lagi nanti Oke Kita coba testing analognya Bentar dulu Untuk analognya kecil banget ya Coba kita inin dulu coy Ini sih udah oke Udah jadi gede ya Settingnya gimana kan Gue lupa Nah Kita bakalan setting Control Terus edit layout Nah ini untuk analognya ini Gue pengen Nah ininya ternyata ya Jadi digeser ke kanan coy Untuk ukuran Kita bisa Gedein lagi Kesininya geser ke kanan Nah Sip Ini kita agak geser tadi ya Sama Ininya ya Gak simetris coy Bingung ya Kalau misalnya kayak gini Gue pengennya simetris gitu loh Oke Ini bisa digedein Paling gede banget Oke Paling gedenya Ada mentok Segini coy Nah Kita coba Eh Bingung lah Tuh kan Eh Heran gue deh Tuh Harusnya dipake Arah gitu loh Oke Nice Oke Sip Coba kita back Dan kita back lagi Kita coba lagi coy Kita continue Oke Ini untuk R1-R1 Sudah oke Jadi bisa main 4 jari Untuk segitiganya Juga ada Sip Nah Jadi seperti inilah Cara Setting Controlnya coy Sangat mudah sekali Bukan Oke Kita coba Ini ya Nah ini untuk Main 4 jari Jadi kita bisa main 4 jari Gitu coy Sip Jadi sudah oke Untuk settingannya Dan ya Kayaknya untuk videonya Sampai sini aja dulu Terima kasih untuk kalian yang sudah memasihkan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa bagi juga Sampai jumpa Bye-bye